Hai, gue Reka, dan gue Cun. Kita berdua suka nongkrong di tempat yang estetik. Ya, halo Rek. Cun nongkrong yuk, di tempat favorit ya. Oke Rek, eh tetap safety riding ya. Oke deh. Gue sama Cun, walaupun suka nongkrong bareng, tapi soal mengendarai, kita berbeda. Gue sukanya naik mobil, sedangkan Cun sukanya naik motor. Karena gue sukanya naik motor, kita harus mengetahui prinsip-prinsip mengendarai agar aman. Selalu gunakan safety guard. Safety guard adalah perlengkapan keselamatan seperti helm, kacamata, jaket, celana panjang, dan segalanya yang bisa sedikit banyak mengundungi Anda dari cedera parah saat terjadi kecelakaan. Asuransikan motor dan diri Anda. Pastikan bahwa motor memiliki kelengkapan lisensi dan juga sudah diasuransikan dengan cara-cara yang benar. Selain motor, Anda juga perlu mendapatkan asuransi yang sama untuk diri Anda, sehingga keduanya dilindungi secara memadai. Selalu utamakan keselamatan. Penting buat Anda memahami situasi jalanan atau memperkirakan pergerakan yang akan diambil oleh kendaraan lain di depan maupun di belakang Anda. Jaga jarak dengan pengendara lain. Selalu upayakan jarak dengan kendaraan lain di depan Anda sekitar 3 sampai 5 meter. Berkirakan jarak yang ideal buat Anda sendiri yang dapat membantu waktu Anda menghindar ketika pengendara lain tersebut melakukan gerakan mendadam. Selalu cek kondisi motor. Upayakan untuk selalu mematuhi jadwal service yang sudah direkomendasikan oleh dealer. Cek segala hal yang mendasar seperti tekanan angin pada ban, performa sistem pengereman, dan sebagainya sebelum Anda berpergian. Ada prinsip pengendara juga bagi perempuan lho. Slow atau pelan. Prinsip yang satu ini ditujukan untuk seluruh pengemudi kendaraan, termasuk pengemudi mobil. Ketika melintasi pemukiman penduduk atau jalanan yang ramai, pengemudi harus mengendarai mobil dengan batas kecepatan minimum. Sebab, semakin rendah kecepatan kendaraan, maka semakin besar peluang untuk terhindar dari kecelakaan lho lintas. Sober atau sadar. Semua pengemudi harus berada dalam kesedaran penuh saat berkendara. Sebab, berada dalam pengas obat-obatan dan alkohol akan menurunkan konsentrasi ketika mengemudi. Hal ini tentu beresiko terhadap keselamatan ketika berkendara. Secure atau aman. Keamanan dalam berkendara sangat penting untuk menunjang keselamatan berlalu lintas. Perlengkapan berkendara pun harus diperhatikan secara cermat. Mengenakan cabuk pengaman, busana yang nyaman, serta alas kaki yang tepat akan menunjang keamanan berkendara. Jadi anak muda harus safety di jalan ya. Lengkapi kendaraanmu, dirimu, dan jangan lupa untuk mematuhi peraturan yang ada di jalan supaya aman dan nyaman di jalan.